hai 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 Oke Bismillah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wabihi nasta'inu ala umurid dunia Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sawdina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tapi ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma Batu Bismillah Mari kita lanjutkan ngaji kita malam hari ini kita masih ada di sesi seni jadi seni itu salah satu fitrohnya manusia juga dulu kita pernah membahas satu bulan penuh sesi-sesi tentang fitro fitrohnya manusia ada permainan ada humor dan khusus untuk seni kita bahas satu bulan penuh Hai karena saya enggak tahu kelihatannya bulan ini ada isu-isu yang berhubungan dengan seni Hai daripada kalian ikut gegeran kan mending ayo belajar ajalah ya tentang seni Oke malam ini kita sampai pada tokoh yang ketiga yaitu beliau Alamah Sir Muhammad Iqbal ini tokoh yang saya enggak tahu ya berapa kali kita ulang beliau ini dengan tema yang berbeda-beda-beda karena memang beliau ini luar biasa Hai beliau ini sangat mendalam di bidang filsafat barat sangat mendalam juga dalam kajian-kajian turwas tradisi keislaman Hai jadi kalau ada yang takut belajar filsafat karena khawatir jauh dari agama keluar dari Islam Iqbal bisa jadi contoh Hai jadi Muhammad Iqbal ini gagasan-gagasan filsafatnya sangat dipengaruhi oleh pikiran-pikirannya Nitsa Hai tapi menyerap gagasannya Nitsa tidak membuat dia terus ateis kayak Nitsa tapi gagasan-gagasan Nitsa bisa dibumikan di Islam kan melahirkan nanti filsafatnya tentang ego jadi Hai belajar filsafat itu kan memang enggak harus kamu copy paste kamu apalkan pikiran-pikirannya tokoh terus kamu bikin quotes pendek-pendek terus kamu share di Instagram kamu share di Twitter tapi gunanya apa meningkatkan kualitas hidupmu syukur-syukur kamu jadi produktif punya gagasan sendiri versi dunia mu sendiri kalau hanya menghafalkan pikirannya para filosof mungkin anak SD SMP itu bisa kalau cuma menghafalkan loya cuma kan filsafat itu bukan bidang apalan Hai jadi para filosof itu ketika mereka mengproduksi gagasan-gagasan besar pastinya mereka ingin mengubah dunia jadi lebih baik Hai Aik kita ambil ininya kita ambil inti gagasannya bahwa mereka ingin dunia yang lebih baik kita juga sebenarnya bisa toh kita juga ingin mengubah dunia kita jadi lebih baik Oke itu salah satu jawaban kalau ada yang tanya apa filsafat itu sesat kan gitu ya kalau takut ya enggak apa-apa enggak belajar filsafat wong ya enggak ada dalilnya kamu kan selalu nyari dalil ke malam ini kita fokus ke seni Hai jadi dunia estetik Hai minggu pertama kita ketemu Faruqi Faruqi coraknya agak tauhid kalam kemudian minggu lalu kita ketemu setuzenasel coraknya agak perenial spiritual malam ini kita ketemu Muhammad Ahmad Iqbal coraknya nanti agak eksistensial minggu depan kita ketemu hasrat inayat Khan coraknya agak sufi stik mistik jadi satu bulan ini kita punya banyak wawasan tentang seni ada satu yang enggak saya angkat di sini yaitu yang dari corak fikih Hai yang fikir kalian cari sendiri karena biasanya kalau kalian googling itu kalau ada seni dalam Islam itu arah bahasanya mesti ke fikih musik itu haram apa halal suaranya perempuan itu halal apa haram itu kan urusannya fikih jadi ya enggak salah memang bidangnya fikir ngomong itu ya kalian perlu aswawasanmu untuk mengkaji fikih juga ya enggak cuma sama filsafat ya hidupmu butuh fikih juga kalau enggak ada fikir kamu enggak bisa beraktivitas Hai ke bismillah ya kita mulai apa sih pandangan beliau tentang seni saya enggak akan cerita riwayat dunia pasti buat temen-temen sudah tahu lain kalau belum tahu ya belajarlah biar tahu ini kalimat saya ambil duluan dari beliau katanya alamah iqbal alamah itu gelarnya alamah itu di beberapa referensi disebut orang itu kalau sudah mencapai gelar alamah minimal dia menguasai 12 cabang keilmuan dalam hafal di luar kepala secara mendalam bisa menganalisis bisa menjawab orang-orang yang mengkritik dan bisa mengembangkan ilmunya itu minimal kalau hanya satu ilmu yang dikuasai jadi menguasai 12 ilmu tapi yang mendalam dan bisa sampai dasar hanya satu orangnya disebut alim di bawah ini namanya Ustadz di bawah ini namanya tolip atau kalau banyak ya tulap di bawah tolip awam Nah kita di bawahnya Oh oke jadi seorang melebihi hitungan belas Oke nah berarti alamah itu puncaknya tidak cuma alim tapi alamah alim kalau jumlahnya banyak ya ulama Oke katanya ikbal nation are born in the head of poet jadi negara itu lahir melalui hati-hatinya apa hati itu hati-hati hati-hati bukan hati-hati maksudnya kalbunya jiwanya intuisinya Hai para seniman para penyair way prosper and die in the hand of politician tapi terus selanjutnya dia berkembang makmur tapi terus juga mati di tangan para politisi Hai jadi negara itu biasanya inspirasi kemudian gagasan-gagasan besarnya kemudian penciri-pencirinya itu biasanya banyak bantuan dari kalangan seniman kalangan budayawan kalangan sastrawan tapi terus terus begitu berdiri dengan konsep-konsep bagus yang melaksanakan dan menghancurkan nanti para politisi Hai Nah jadi itu menunjukkan dimana pentingnya para budayawan warah seniman Kenapa sih para budayawan dan para seniman ini dianggap penting karena biasanya mereka lah yang punya kemampuan untuk berpikir produktif seniman budayawan itu kan selalu bisa mencari sisi-sisi logika sisi-sisi berpikir alternatif mereka bisa membaca yang tidak bisa dibaca tidak terbaca oleh orang biasa kalau kita akan orang biasa mikirnya lurus-lurus saja tapi biasanya kalau budayawan sastrawan itu bisa melihat sudut yang kita enggak baca itu sehingga kadang-kadang gagasannya kedengaran aneh kok gitu ya karena ndak lazim tapi memang cirinya gagasan baru itu pasti ndak lazim kalau biasa-biasa saja yang ada orang heran itu yuk biasa berarti tidak ada yang baru jadi kalau kamu ceramah kok orangnya manduk-manduk semua enggak ada yang aneh enggak ada yang heran itu berarti ya temamu biasa-biasa saja wis tahu kan bahasa Jawa nihono jadi usahakan kalau kamu ngomong yang mendengarkan nggak manduk-manduk tapi geleng-geleng kalau geleng-geleng itu biasanya ada yang aneh ini aneh itu identifikasi berarti ada yang baru kalau lempeng-lempeng aja yuk kamu cuma ngulang yang lain yang ngomong gitu juga banyak Oke nah dua kreatif ini yang dimiliki para sastrawan para seniman jadi mereka punya posisi inspirator menginspirasi sementara eksekutornya yang kadang-kadang nanti berakhir dengan yang mengacaukan merusak itu biasanya para politisi jadi di sisi ini Iqbal melihat yuk disitulah letak pentingnya para seniman para sastrawan para budayawan ya Nah teorinya Iqbal tentang seni itu bagian dari konsep-konsep beliau tentang eko Hai ini mirip dengan teorinya Nietzsche tentang Superman jadi manusia yang aktual manusia yang berdiri sendiri tidak ditelan oleh zamannya jadi manusia yang tangguh yang siap menghadapi rintangan zamannya manusia yang punya hasrat punya cita-cita dan modus hidupnya itu modus hidup penuh cinta Hai itu cirinya ego jadi orang yang kalau bahasa kita sering disebut orang yang mandiri orang yang kreatif orang yang yang punya visi orang yang punya mimpi dan berani Hai ini berarti manusia versi insan kamilnya seorang ikbal diantara karakter seorang yang egonya hidup adalah seni jadi salah satu dari ekspresi ego itu seni karena sekarang tidak banyak orang yang mandiri secara fisik maupun secara mental tidak mandiri secara fisik itu ya kamu tergantung pada orang lain wong yosangu masih dari orang tua kemudian apa-apa masih masih tidak produkmu sendiri itu berarti secara fisik belum mandiri secara mental juga begitu secara mental itu itu berarti kamu enggak punya visi enggak punya hasrat enggak punya keinginan enggak punya cita-cita kamu minggu depan mau apa bulan depan punya target apa tahun depan ingin jadi apa lima tahun lagi kamu ingin jadi apa itu kamu blank nah berarti kamu enggak otentik jadi secara ego kamu tidak tegak jadi kamu kalau bahasa nyanyi kamu bukan manusia super kamu ditelan oleh zamanmu Hai jadi yang lain rame kamu ikut rame yang lain kegeran kamu ikut kegeran kalau ditanya lu maksudmu apa ikut kegeran enggak tahu ya yang lain kegeran ya saya harus ikut biar enggak ketinggalan zaman cuma itu saja berarti kamu ditelan oleh zamanmu kamu kamu enggak punya visi ke depan apalagi mimpi visi aja enggak punya mimpi itu kan cita-cita besar keinginan besar apalagi mikir negara apalagi mikir bangsa apalagi mikir Islam apalagi mikir dunia wong yul dalam skop kecil untuk dirimu sendiri kamu enggak punya visi enggak punya mimpi atau jangan-jangan mimpi kamu enggak berani kalau kamu berani enggak seandainya kamu besok pagi ada yang membiayai kamu untuk 10 tahun kuliah di luar negeri dengan kamu masih 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 mikir enggak berani Pak karena pakai bahasa Inggris di sana Pak saya agak ngeri itu Pak mana ya kan kamu enggak berani tantangan mau mimpi itu kamu dihalangi oleh dirimu sendiri pandanganmu terhadap dirimu sendiri kamu kecilkan sendiri dirimu sehingga kamu enggak berani mimpi dan ini penyakit sebagian besar kita mau kamu pernah enggak kamu punya visi kecil aja misalnya kapan ya saya bisa ganti Pak Fais tapi saya bisa mesin dua tiga tahun lagi saya yang ada di situ tapi kan enggak berani Pak saya sekarang baca buku aja enggak paham-paham sayang baca nih kamu kamu sendiri mengecilkan dirimu Hai jadi kelemahannya umat islam katanya Iqbal disini jadi kita nggak berani tegak sebagai diri kita sendiri nah diantara karakternya ego ini tadi adalah ekspresi estetiknya yaitu seni saya bilang tadi di depan seni itu fitro jadi fitro itu berarti dia ada dalam dirimu enggak ada ke orang yang sama sekali benci dengan seni mungkin kalau ditanya musik haram nggak mungkin dia bilang haram tapi kamu telusuri dalam hidupnya mesti dia juga suka nada-nada buktinya aban yang enak dia juga seneng kiroah yang mendayu-dayu dia juga seneng nggak ada orang yang sama sekali benci musik benci nada benci seni kalau lihat gambar bagus lihat karigrafi yang luar biasa kan kamu bisa tersentuh bisa istighfar bisa takbir jadi itu berarti apa kita punya fitro estetik sebenarnya Hai bangku ini sebenarnya enggak perlu dikasih taplak ini kan bisa saja dipakai ngapain dikasih taplak kenapa dikasih kita pelak kelihatan lebih indah Hai itu namanya estetik jadi estetika berarti bagian dari ego kita bagian dari kedirian kita hanya saja kita selama ini kehilangan ini itu kritiknya alamah iqbal selama berapa abad batinnya orang timur dan inteleknya orang timur terfokus terserap oleh pertanyaan bukan apa Tuhan itu ada jadi kita membahas Tuhan habis-habisan di banyak abad I propose to raise new question that is to say fault is dasman eksis aku mengejukan satu pertanyaan baru untuk orang-orang timur yaitu apakah ada manusia hari ini maksudnya manusia yang sejati yang eksis sebagai dirinya sendiri bukan orang-orang yang hanya diatur hanya manut hanya ikut-ikutan Eastern ya Eastern berarti orang-orang orang timur termasuk kita Hai jadi apa orang yang tegak ini ada dasman eksis kita sudah cukup lah membahas daskot eksis enggak perlu dibahas juga kita sudah yakin Tuhan itu ada sekarang saatnya kita bahas apa manusia itu ada yaitu sindirannya Muhammad Iqbal Hai nah selanjutnya kayak untuk memperkuat ego memperkuat termasuk send of estetik tadi rasa estetik tadi hal-hal ini bisa menguatkan Hai kalau di teori egonya Iqbal 1234 56 Kenapa kalian tadi susah tegak Hai kenapa kalian susah membangun jati dirimu mungkin kamu kurang enam hal ini Hai yang pertama apa cinta ya saya enggak perlu menjelaskan kalau tentang ini kan kalian ya wis ngertilah yo meskipun dikit-dikit bolak-balik kita sudah ngomong tentang cinta relasi paling dahsyat dalam dunia manusia Hai orang yang dalam dirinya penuh cinta itu biasanya produktif yang bikin males itu karena kamu hanya mikir tentang dirimu Coba lihat seorang ayah yang sudah punya anak kecintaannya pada anak bisa mendorongnya melakukan banyak hal ibu juga begitu pacar juga begitu contoh paling gampang ya kalau dalam dirimu ada api cinta itu kan semangatnya meluap-luap begitu kamu cinta meluap-luap cinta organisasi kamu bela-bele and demo panas-panas sampai hitam ndak Popois Kenapa ada cinta Hai jadi selama ini kita lemah karena kita memikirkan diri kita sendiri jadi ego tidak berarti egois tapi ego yang penuh cinta justru memikirkan yang diluar dirinya kalau ingin kamu tegak bangun dirimu dengan karakter penuh cinta yang kedua fakr fakr itu hanya butuh Allah enggak butuh apapun yang duniawi ini salah satu makom dalam tasawuf kamu tadi ingin mencintai orang lain mencintai hal lain di luar dirimu dan enggak butuh pamri apapun enggak mikir bahwa kamu orang yang berjasa orang yang sudah menghasilkan sesuatu yang besar enggak kamu enggak butuh apapun balasannya dunia karena kamu hanya butuh Allah itu makom fakr kalau kamu punya kualifikasi ini nanti kamu bisa cepat besar sebagai pribadi tapi begitu kamu banyak pamrih hidupmu akan ditawan oleh pamrih pamrih itu kalau pamrihmu uang maka kamu akan takluk dibawa uang kalau pamrihmu jabatan kamu akan takluk dibawa jabatan kalau pamrihmu status sosial ya kamu akan dipenjara oleh status sosial maka masuklah ke makom fakr Hai yang ketiga berani ini berani nih yang sekarang mulai kualitas-kualitas jarang kalian tadi mimpi saja kan enggak berani apalagi bertindak apalagi membuat sesuatu harus berani Hai kadang-kadang kamu merasain ini tidak cocok ini enggak pas menurut saya keliru tapi kamu enggak berani mengungkapkan enggak berani ngomong maka kamu lemah secara ego Hai kenapa orang enggak berani karena dia punya target target duniawi yang banyak yang selain Allah punya pamrih yang macam-macam tadi ketakutan itu karena biasanya takut kehilangan pamrihmu tadi akhirnya kamu kehilangan keberanian yang ketiga harus berani yang keempat toleran toleran itu berarti apa mau menerima kalau ada yang lain yang berbeda dengan dirimu ini menguatkan ego kalau kamu ingin semua orang seragam seperti dirimu Hai biasanya kamu justru akan lemah Hai kenapa karena kamu mencita-citakan sesuatu yang mungkin tidak akan terwujud nggak mungkin orang bisa seragam nggak mungkin orang manut semua dengan kebenaranmu setiap orang punya konteks sejarahnya sendiri-sendiri lagi Hai maka kamu harus punya kualitas toleransi orang yang enggak bisa toleransi ndak bisa kerjasama sementara orang yang tidak bisa kerjasama mustahil hidupnya sukses Hai enggak mungkin kamu menang sendirian sepak bola itu untuk kamu bisa menang harus ada musuh yang bisa kamu kalahkan kalau sendirian kamu enggak bisa teriak-teriak Wah aku menangan lu enggak pernah tanding jadi toleran pasti yang selanjutnya kalau ini istilahnya ikbal kasbih halal kasbih halal itu lakukan apapun yang halal-halal dalam agama berarti lakukan apapun yang benar Hai jangan bunuh diri dengan melakukan sesuatu yang kamu tahu itu salah itu akan menghalangi langkahmu Hai akan mengganggu batinmu wis itu pasti dosa sekecil apapun kalau kamu tahu itu dosa meskipun kamu sepelekan dia akan mengganggu batinmu mengganggu langkahmu untuk eksis Hai meskipun hanya kecil alah saya cuma nyontek sedikit aja loh Pak memang dosa ini bikin soal kok enggak pernah diajarkan saya cuma macam tapi kamu tahu sebenarnya nyontek itu salah maka meskipun besok kamu dapat nilai ah tapi kan ada yang mengganjal dalam dirimu Hai kecuali memang batinmu wis roto iya mau nilai ah nyontek aja kok bangga Nah kalau bahasanya ikbal kasbih halal ini syarat kalau tidak kamu enggak akan bisa tegak sebagai dirimu lakukan yang menurutmu benar Hai dan yang terakhir lakukan hal-hal yang kreatif jangan cuma niru Hai kalau sekedar niru gampang Hai anak kecil-kecil itu lagu-lagu baru yang panjang-panjang itu apal kalau cuma niru ternyata anak kecil juga bisa Hai istimewanya orang dewasa apa dia kreatif original Hai kalau orang dewasa kok hanya bisa niru meniru itu kemampuan anak kecil berarti kamu masih belum mendaya gunakan fasilitas dari Allah secara maksimal kreatiflah ciptakan hal baru yang punya kontribusi untuk masyarakatmu entah apa itu meskipun mungkin hanya sekedar usul jadi enam hal ini akan menguatkanmu dalam hal termasuk seni dan estetik kalau dirimu penuh cinta fakir berani toleran kamu benar dan halal dan produktif masuk kerana seni kamu akan luar biasa Hai karya senimu juga akan karya seni unggulan karena kamu bukan orang pesanan wong kamu tadi fakir enggak butuh apa-apa temanmu banyak karena kamu toleran langkahmu mantap karena yang kamu lakukan pasti benar manfaatmu luar biasa karena dasar dari semuanya adalah cinta dan yang terakhir kamu melakukan hal-hal yang baru dan besar karena kreatif original Hai ah jadi ini aktivitas yang melemahkan hindari empat hal ini takut tergantung diperbudak dan membanggakan nenek moyang katanya Iqbal ketakutan apapun selain Allah boleh kamu sisihkan disisihkan ikan bukan berarti saya orang yang tidak takut apa-apa misalnya enggak secara fitro orang pasti ada ketakutan ketakutan kekhawatiran-kekhawatiran tapi jangan jadikan ketakutan ini warna hidupmu Hai sekali-sekali takut enggak apa-apa baca cerita horor terus enggak berani tidur misalnya Oke enggak papa tapi jangan jadikan ketakutan jadi warnanya hidup takutkan lawannya berani tadi mau apa-apa takut mau melakukan apa takut gagal takut ditipu takut dicurangi ini takut ya nggak dapet apa-apa sudah Hai mau nembak kok takut ya enggak dapet apa-apa ya ditembak temenmu duluan di salahmu sendiri takut jadi coba kamu tembak dulu kan urusannya beres ditolakkan tinggal ganti nembak siapa yang lain tapi kalau kamu takut urusannya jadi panjang oke terus tergantung tergantung itu berarti kamu tidak mampu berdiri sendiri selalu bersandar Hai yang ketiga perbudakan kalau perbudakan ini berarti apa kamu sama sekali tidak eksis sebagai dirimu dirimu hanya alatnya sesuatu di luar dirimu berarti kamu sedang diperbudak Hai dan yang terakhir membanggakan nenek moyang ini biasanya halangan untuk maju antara lain itu membayang membanggakan nenek moyang Oh barat itu kan maju karena dia mencuri saja dari dunia Islam dulu Islam yang jaya dulu ilmuwan kita yang menemukan itu terus barat mencuri iyalah seandainya begitu lah kamu menguasai ilmu apa-apa yang kita lakukan terus kamu ambil kembali nomor barang curiannya terus kamu kuasai kalau memang begitu ceritanya tapi kan kita biasanya berhenti di membangga-banggakan saja Hai di Al-Quran itu segala ilmu ada iyalah seandainya memang begitu lah kamu menguasai ilmu apa ya ndak pokoknya saya bangga kalau Al-Quran itu segala ilmu aja ya Nah kita banyak berhenti di situ membangga-banggakan tidak keliru tapi kadang-kadang ini membuat terlena Hai akhirnya kita enggak maju Hai jadi ini melemahkan hati-hati dengan ketakutan hati-hati dengan ketergantungan ketergantungan kecanduan terhadap apapun kecanduan nonton film kecanduan main HP kecanduan apalagi rokok kecanduan itu bias keketergantungan apapun akan sedikit atau banyak menghambat langkahmu Hai karena berarti kamu bisa mengekspresikan dirimu kalau ada ini ada itu dengan syaratnya banyak akhirnya prosesnya jadi lebih berat dan lebih panjang maka hindari semua jenis ketergantungan saya merokok Pak tapi seandainya nggak merokok juga bisa kok itu berarti enggak tergantung tapi Wah kalau enggak ada rokok Pak enggak enggak bisa mikir saya Pak judul saya Pak itu lebih ketergantungan saya main HP Pak tapi enggak HP dan juga enggak apa-apa Biasa saja kalau saya yang lain juga bisa saya bisa baca bisa nulis tapi kalau kamu Wah kalau enggak ada HP wassalam saya Pak mau apa hidup kita ini sudah ya kan kamu kan mungkin susah membayangkan misalnya sekarang ngantri kereta api ngantri pesawat atau lagi nunggu apa enggak ada HP dengan kamu bingung orang dulu ngapain ya kalau lagi ngantri karena kamu ngertinya orang ngantri itu sekarang pegang HPnya sendiri-sendiri jadi kita sekarang tergantung dengan itu semakin banyak ketergantungan bukan berarti terus jangan pakai HP enggak ya dipakai kalau pas butuh tapi enggak tidak tergantung itu saja kita hari ini banyak hal yang membuat kita tergantung itu yang bikin kita susah tegak sebagai diri sendiri Oke jadi hindari ini semaksimal mungkin ketakutan ketergantungan perbudayaan membanggakan masa lalu ya nenek moyang itu kan masa lalu ya termasuk dirimu versi lama itu masa lalu Hai saya dulu rajin sholat tahajud lupa ya dulu enggak ada yang tanya kalau dulu kan saya rajin puasa ke Senin kemis bak dulu tapi Iya saya dulu pernah nganteng lupa jaman saya TK ini cuma sekarang sudah enggak lagi ya terus jadi itu perhatikan mana yang menguatkan mana yang melemahkan termasuk dalam urusan seni nah kita mulai sekarang karakter-karakter seni Oke yang pertama seni tidak muncul dan tidak lahir di ruang kosong seni Islami katanya Iqbal adalah seni yang yang merefleksikan kegelisahan atau menawarkan solusi untuk kehidupan sosial yang lebih baik sol katanya Iqbal puisi-puisi misalnya sa'ir-sa'ir dalam sejarahnya Iqbal kan Iqbal banyak nulis-puisi nulis sa'ir-sa'ir yang bagus itu isinya adalah reaksi dan pemberontakan melawan kemerosotan dan mentalitas buddha yang merasuk dalam masyarakat sebagai akibat tak terelakkan dari kekuatan imperialisme barat jadi dengan Iqbal zaman itu 1837 itu kan India sedang dijajah oleh Inggris India saat itu disebut British Indian jadi India bagian dari Britania Raya Hai dan ikbal dan kawan-kawan meskipun nanti mecah ke Pakistan adalah pejuang-pejuang kemerdekaan nah seni adalah media untuk ini semua jadi seni bukan sesuatu yang hanya iseng untuk seneng-seneng dia harus punya komitmen sosial tidak muncul hanya untuk hiburan saja eman-eman waktunya kalau hanya untuk hiburan dia harus punya manfaat sosial maka nanti sajak-sajaknya maka ibal isinya akan patriotisme keadilan sosial perubahan sosial kemerdekaan moralitas macam-macam Hai jadi hiburan itu bonus tapi yang utama adalah fungsinya Hai makanya di selanjutnya disebut kesenangan dalam seni ya kan itu hanya tambahannya bonusnya Hai dia tidak boleh jadi intinya Hai seni pasti bentuknya indah pasti dia menyenangkan tapi dibalik seni harus ada visinya harus ada misinya Hai jangan jadikan yang tempelan yang tidak primer jadi primer jangan sampai Hai bentuk seninya aspek menyenangkannya jadi tujuan utama eman-eman waktunya eman-eman energi dan tenaganya Hai kenapa karena kesenangan dan keindahan itu otomatis kita dapat dari seni uang namanya aja seni pasti kita dapat itu Hai cuma jangan sampai kehilangan visinya jadi kuncinya disitu jangan fokus di wadahnya sama kayak kita kerja dan uang itu loh kalau kamu kerja kamu enggak usah mikir saya kerja ini cari uang ya otomatis kerja itu cari uang pasti dapat fokus mu apa kerja yang berkualitas saja Hai kalau kamu kerja serius kerja berkualitas enggak kamu kejar enggak kamu cari uangnya datang Hai hal logika ini sering meleset karena orang itu selalu mengejar target yang artifisial yang pasti dapat Hai jadikan dirimu orang yang berkualitas maka ya nanti kalau kamu ingin uang-uang akan datang Hai kalau kamu ingin pasangan yang bagus ya pasangan akan datang ngapain dikejar-kejar tinggal bikin dirimu menarik semenarik mungkin sehingga yang lain akan mendorong terdorong padamu itu otomatis itu meskipun kamu kejar-kejar kalau kamu enggak menarik ya enggak nyambung kuncinya pada dirimu yang kamu lakukan seni juga begitu seni itu otomatis dia keindahan apakah keindahan suara apakah keindahan warna keindahan tampilan keindahan guratan lukisan nah cuma kalau hanya berhenti di situ katanya ikhwal mubatir ndak ada gunanya maka harus ada komitmen komitmen tadi harus ada manfaat-manfaat sosialnya Hai jadi yang suka main gitar main gitar saja tapi kamu punya visi enggak dengan main gitar itu kamu pingin apa dengan main gitar itu ada enggak kualitas hidupmu yang meningkat atau kamu ingin menciptakan sesuatu yang membantu masyarakat kualitas hidup mereka meningkat dengan gitarmu entah caranya gimana Hai itu yang harusnya ada di pikiran kita katanya ikhbal yo selain kamu belajar tekniknya belajar cara main gitar yang bagus bikin lagu yang bagus kan begitu kalau ini otomatis sesuatu yang enggak perlu dibahas katanya ikhbal itu otomatis akan datang kesenangannya juga pasti akan datang cuma kan jangan berhenti di situ nah terus ikhbal kebalikannya dia mengkritik seni yang dekadin jadi seni yang enggak punya visi tadi justru kadang-kadang implikasinya negatif kamu kecanduan dengan kesenangannya karena enggak punya visi kamu berhenti di kesenangan ini dan kamu ulang-ulang terus akal itu kalau diulang-ulang dia akan ketagihan implikasinya terus negatif sebenarnya mungkin dia bisa membawa pesan positif tapi karena cara kita menyikapi visinya keliru dia jadi negatif katanya ikhbal seorang seniman lebih baik diam daripada menyanyi dengan nada-nada yang sedih pilu dan putus asa membuat orang Hai apa sedih membuat orang ambil membuat orang itu ikhbal ya bukan saya jadi enggak semangat menghadapi hidup nah jadi jangan dengan membawa visi yang negatif katanya ikhbal dulu ada plato plato itu mengkritik Homerus dan hisuit karena puisi-puisinya negatif Kenapa negatif didasarkan pada legenda-legenda yang bohong sehingga menyajikan ideal-ideal yang tidak benar pada para pemuda sehingga merusak moral mereka sehingga mereka terus cara berpikirnya yuk kayak legenda-legenda bohong itu cara berpikirnya jadi tahayul tahayul hantu-hantuan Hai kamu sekarang tergila-gila dengan cerita-cerita misteri cerita-cerita hantu itu dulu zaman plato dikritik ada yang cerita legenda-legenda kayak gitu Kenapa meruntuhkan moral jadi orang terus terlena di situ kita jadi enggak produktif ya mungkin ya contohnya misalnya kita lagi bareng-bareng gini ini kira-kira masjid ini ada penghuninya daya kalau ada kira-kira ada di mana ya jumlahnya berapa ya ya mikir-mikir yang bukan sesuatu yang produktif seandainya ada kan biar saja Oke mau hantu-hantunya juga enggak ganggu kamu udah ngusik kamu sekarang mereka kamu usik terus di postingan-postinganmu saya khawatirnya sebentar lagi banyak hantu-hantu yang bikin akun Instagram sama Twitter ya terus Hai saingan mereka bikin hoax tentang manusia Oke itu kritiknya ada juga Tolstoy katanya Iqbal Tolstoy itu mengkritik seni zaman Perancis seni zaman Perancis itu banyak mengungkapkan pandangan-pandangan kelas penguasa dan nafsu tamaknya orang-orang kaya yang bobrok ya mungkin hari ini kayak apalah sinetron-sinetron yang isinya orang-orang kaya semua isinya mobil-mobilan rebutan pacar macem-macem itu kan bagi-bagi Tolstoy itu dia ngertik Perancis bukan Indonesia berarti sinetronnya Perancis lah jadi ikisinya untuk kepentingan penguasa kalau enggak begitu cerita tentang orang-orang kaya enggak membumi enggak memberdayakan Hai ini contoh seni yang dekaden katanya Iqbal kalau ada seniman kayak gini ini sudahlah mending diam ajalah mungkin lebih bermanfaat diamnya Hai daripada nanti menghasilkan karya seni yang merusak Hai jadi ikbal mengkritik itu itu ada satu potongan puisinya itu kan di bawah matahari kau berjalan bagai percian api Hai peringkat-peringkat wujud kau tak tahu jika pada pribadi senimu tidak membangun celakalah seni lukis dan lagumu itu jadi yo seni ya seni berkarya ya tapi yang membangun yang positif yang membawa implikasi yang positif untuk kehidupan jangan hanya seni untuk seni Hai Kanada kritik-kritik pada hal-hal seni tertentu terus dijawab lu ini seni lukang itu berarti seni punya logika sendiri seni untuk seni karena ada pernyataan begitu nah jawabnya Iqbal ndak Iqbal ini agak fungsionalis jadi enggak bisa seni untuk seni seni untuk seni itu katanya Iqbal adalah kalimat yang cerdas penemuan yang cerdas tapi kemunduran untuk menipu kita untuk keluar dari kehidupan dan kekuasaan Hai seniman sejati bukan sekedar penggubah musik melainkan seorang penggubah Hai ia tidak hidup di luar masyarakat melainkan berada di tengah-tengah mereka dikatanya Iqbal seniman itu enggak sekedar penggubah tapi juga penggubah Hai kalau ada diantara kita yang seniman bikin karya seni yang menggugah orang membuat orang terinspirasi untuk jadi lebih baik Hai entah secara logika entah secara etika maupun secara estetika jangan hanya art for art seni untuk seni Hai kan sekarang banyak kan yang punya jargon seni untuk seni bahkan Hai produsernya film-film biru saya dulu pernah ingat diwawancara tanya lu ini seni lu Hai Kanada itu kan yang film-film yang gambar kepalanya kelinci itu itu kan ketika bosnya diwawancara ini seni artistik jadi harus dipahami secara logika seni enggak bisa kita membawa moral membawa agama ke situ kalau kritiknya Iqbal enggak bisa seni tidak lahir dari ruang kosong dia lahir di tengah masyarakat maka harus berkontribusi positif untuk masyarakat Hai Hai itu kritiknya Iqbal terus dia ngertik lagi ini masih kritik-kritik ya nanti belum gagasannya Iqbal juga tidak suka pada formalisme formalisme Hai formalisme itu berarti apa hanya menekankan aspek formalistiknya tapi melupakan fungsinya Hai seni tanpa kandungan kemauan emosi dan gagasan tidak lebih dari api yang telah padam Hai jadi enggak ada gunanya syair yang sangat indah tapi enggak punya kandungan yang positif yang bermanfaat Hai kan kadang-kadang banyak syair-syair itu ya kalau didengarkan indah sekali tapi terus gunanya ini apa buat dirimu kalau tadi katanya Iqbal kalau gunanya hanya bikin kamu putus asa bikin kamu terus terkenang-kenang masa lalu enggak bisa bergerak enggak bisa move on ke masa depan mending cari seni yang bisa menggugah Hai untuk kamu lebih produktif jadi karena dia tidak suka pada formalisme nanti Iqbal disebut tergolong fungsionalisme dan ekspresionisme secara seni jadi seni itu harus ekspresionis indahnya bukan karena bentuknya tapi ini ungkapan jiwa apa yang ingin disampaikan oleh senimannya seniman ini mengungkapkan apa dari perasaannya makanya kalau lukisan itu ekspresionis yang kadang aneh-aneh kadang cuma goresan-goresan enggak karu-karuan itu kan ungkapan jiwa Hai jadi ada cerita satu ketika ada pelukis yang sangat mudah kalau dia melukis itu gambarnya hanya setengah ini orang semua ini ungkapan jiwa apa yang ingin disampaikan oleh anak ini mesti jari kanvas itu gambarnya setengah begitu ditanya wartawan di ini gambarnya kok selalu setengah ada pesan apa enggak ada pesan apa-apa saya kurang tinggi aja oke jadi gambarnya enggak nyampe atas Oke ya kalau itu enggak ekspresionis itu kahanan itu eh makanya kalau saya ngajar itu kadang-kadang rumah begitu masuk kelas piuh paparnya kok tinggi sekali sekali jadi kalau saya nulis cuma setengah itu mesti enggak usah ditanya filosofinya apa Bapak kalau nulis di papan kok cuma setengah ya memang enggak nyampe aku Oke jadi kritik terhadap formalisme kadang-kadang juga ceramah kadang disuruh ngisi apa gitu mungkin manitianya enggak kenal saya ya podiumnya tinggi sekali luar biasa waitu wassalam sudah saya khawatirnya nanti jamaahnya bingung ini yang ngomong sebelah mana itu enggak kelihatan nanti nyari di atas-atas enggak kelihatan oke nah ikhbal tidak mementingkan itu dia lebih mementingkan apa yang ingin disampaikan oleh si seniman ini loh ekspresi jiwa apa visi apa yang ingin dia sampaikan jadi fungsi seninya ekspresi seninya bukan wadah formalnya wadah formal niscaya itu enggak usah jadi fokusnya Oke terus nah ikhbal juga mengkritik kalau ini biasanya pada penyair Hai yang hanya bersandar pada khayalan dan halusinasi mimpi-mimpi dia lebih baik daripada saja yang tidak membangkitkan kekuatan dan kematangan harapan dalam jiwa tidak mendorong orang pada keluhuran dan untuk membuat mereka senang pada kehidupan mulia dan terpuji Hai kan kita sering ya banyak puisi-puisi yang isinya sangat hayal enggak ada manfaatnya syair-syair yang mimpi saja Hai biasanya pakai kalimat seandainya seandainya hayal-hayal itu ikhbal mengkritik mengkritik ini Hai dan nanti di salah satu bukunya disebut bahwa Alquran juga sebenarnya mengkritik ini makanya ada satu surat dalam Alquran yang namanya adalah asyuharu para penyair jadi ikhbal mengingatkan yang kayak gini nih biasanya khayalan impian itu kan indah-indah Hai cuma membuat terlena katanya ikhbal ini kayak candu yang menawan Hai kamu jadi tidak hidup di duniamu jadi enggak masalah kamu suka itu enggak masalah selera senimu apa tapi hati-hati jangan sampai membuatmu tidak hidup di duniamu Hai nanti jangan-jangan kamu karena asyik lihat drama Korea terus pokoknya saya ingin nyari istri yang kaya artis Korea waktu wassalam sudah Hai atau kamu pandangi dirimu versi artis Korea apalagi sampai operasi plastik segala itu sudah kamu jadi tidak hidup di duniamu itu yang dikhawatirkan oleh ikhbal ya sebenarnya enggak cuma drama Korea sih semua kecanduanmu pada apapun yang tidak realistis kamu tidak ngerti takaran kapan dia jadi hiburan sementara mengatasi kelelahanmu kesuntuhanmu tapi terus kamu kecanduan semula nonton itu biar kamu enggak suntuk biar kamu enggak capek akhirnya kebalik kamu nonton sampai suntuk dan capek Hai nah kalau ini sudah kebalik dikritik oleh Iqbal karena yang semacam itu sering jadi candu yang menawan kita terjebak disitu terus tipu disitu terus waktu kita habis disitu drama-drama sinetron itu kan panjang biasanya streaming kan tiap hari jam sekian ada tiap hari jam sekian ada kadang-kadang yang kalau seru-sudunya kan kamu berani ninggal yang lain hanya untuk itu meskipun aktivitas-aktivitas penting yaitu yang dikhawatirkan oleh ikhbal jangan sampai kamu kecanduan ini yang saya sebut tadi surat asyuk arok yang disinggung oleh ikhbal ada di ayat 224 dan 200 sampai 227 jadi silakan nanti dibuka Al-Qurannya dicari tafsirnya ini kritiknya Al-Qur'an wadah para penyair sebenarnya kalau dilihat asfabun nuzulnya ini kritik pada para penyair jahiliyah zaman itu jaman nabi mungkin ada yang signifikan untuk hari ini wassuara'u yatabiyuhumul wawun dan para penyair yatabiyuhumul wawun banyak yang mengikuti mereka hal wawun orang-orang yang sesat orang-orang yang lalai karena penyair ini pinter bikin syair-syair yang indah banyak yang mengidolakan mereka dari kelompok Al-Qur'an wawun alantara annahum fiqulliwadin yahimun tidakkah engkau melihat mereka fiqulliwadin di setiap abad di setiap lembah yahimun yahimun itu mereka mengembara jadi para penyair ini bahasa mungkin bahasa lainnya tidakkah engkau tahu para penyair ini dimana-mana ada mereka suka beredar dimana-mana mungkin kayak hari ini mungkin kalau bahasa hari ini mereka dipostingan manapun muncul jadi itu fiqulliwadin yahimun tentang apapun dia tampil jadi itu mereka diidolakan banyak orang khususnya al-whawun orang-orang yang lalai yang sesat dan kamu lihatkan mereka dimanapun beredar mungkin koyo baser itu ya hari ini isu apa saja muncul dia Oke di sindir oleh Al-Qur'an wa annahum yakuluna malayaf alun dan mereka mengatakan banyak hal yang mereka sendiri enggak melakukan Hai itu hanya imajinasi mereka hayalan mereka yang mempesona membuat banyak orang terlena tapi mereka sendiri enggak begitu sebenarnya mereka juga enggak melakukan itu jadi mereka beredar dimana-mana Hai menyebarkan kata-kata indah membuat banyak orang terpesen terpesona terlena tapi mereka sendiri sebenarnya enggak seperti yang mereka katakan kalau kalian tahu aslinya mungkin bahasanya Quran begitu kalian enggak akan suka sama mereka nah itu wa annahum yakuluna malayaf alun illa kecuali jangan kecuali itu berarti kalau ada banyak para penyair yang begitu itu cari yang ciri-cirinya di yang terakhir ini yang kecuali ini kecuali apa illa lahina amanu wa'amilu sholihat wala karulloha kathiro wanta soru mimpati mazulimu cari ya yang pertama yang beriman kalau beriman ini urusan batin mungkin mendeteksinya harus agak hati-hati tapi kalau yang kedua kelihatan wa'amilu sholihat amalnya sholihat amal-amal baik sholihat itu berarti ya ada masalahatnya untuk lingkungan sekelilingnya yang dilakukan manfaat tidak sekedar ngomong terus wa wakarulloha kathiro orang yang banyak ingat Allah jadi cari seniman-seniman budayawan-budayawan yang punya kualifikasi amanu amilu sholihat wazakarulloha kathiro atau wanta soru mimpati mazulimu orang-orang yang dimenangkan oleh Allah setelah mereka didolimi berarti apa para pejuang kebenaran para pejuang keadilan mungkin diantara mereka ada penyair-penyair sastrawan-sastrawan seniman-seniman yang berjuang untuk keadilan dan nanti akhirnya mereka akan dimenangkan oleh Allah kalian boleh mengidolakan ini jadi amanu amilu sholihat wazakarulloha kathiro dan wanta soru mimpati mazulimu jadi orang-orang yang zulim itu nanti pasti kalah Allah pasti memenangkan yang adil wasaya lamu ladhina zolamu ayamung yang kolabi yang kolibun dan akan sadar akan tahu orang-orang zolim itu kemana mereka akan kembali maksudnya tenang saja yang zolim mesti kembali juga padaku kalian enggak perlu gelisah atau kalimat terakhirnya begitu jadi ini sindiran dari surat asyuh arok pada para penyair jahiliyah jaman rasulullah cuma ya bisa kita kontekskan hari ini jadi orang-orang ini yang kadang-kadang diidolakan oleh mereka yang sesat mereka yang lalai tidak hati-hati nah oleh ikbal ini dijadikan argumen untuk jangan terlalu bersandar pada hayal dan impian jadi cari seni yang realistis kontribusi tidak sekedar bermain-main di indahan kata keindahan warna keindahan nada terus nah kritik selanjutnya Hai ikbal juga mengkritik para peniru tidak salah sih dulu Plato dan Aristoteles mendefinisikan seni itu sebagai apa tiruan atas tiruan Hai mimesis mimesos Hai kalau menurut Plato kan dunia ini kan sebenarnya tiruan dari dunia ideal Hai nah seni itu tiruan dari dunia nyata yang sebenarnya sudah dunia tiruan maka seni itu tiruan terhadap tiruan terhadap terhadap bajakan terhadap bajakan jadi ada orang bajak bukumu kok terus dibajak lagi sama orang lain nah itu seni katanya Plato juga begitu tiruan atas tiruan dunia yang kita hadapi kita hidupi sekarang ini katanya patungan bukan dunia yang sejati buktinya apa tidak sempurna berubah-ubah dunia yang sejati harusnya tidak berubah-ubah dan sempurna berarti kita ada di dunia yang tidak sempurna toh begitu dunia yang tidak sempurna ini menginspirasi lahirnya seni-seni kamu gambar pemandangan kamu melakukan suara alam kayak suara burung suara binatang-binatang nada-nada kayak nadanya alam semesta itu kan berarti tiruan dari alam semesta sementara alam semesta ini tiruan dari yang sejati maka begitu nyampe level seni itu sudah tiruan dua kali inilah rahasianya katanya Iqbal kenapa dalam Islam karya seni yang hanya menjiplak makhluk ciptanya Allah apa adanya tidak terlalu dihargai kenapa mau hanya tiruan kreatifnya dimana Hai saya bisa lupa ngambar gunung persis kayak gunungnya ngapain kamu capek-capek uang tiruan di foto jangan selesai ya kan perangkat kita sudah lebih canggih kalau hanya mau bikin tiruan Hai seperti di faruki dua minggu yang lalu kan justru dengan adanya dorongan untuk tidak menggambar makhluk persis seperti apa adanya kita ditantang untuk kreatif Hai coba bikin yang baru yang bisa berbeda dengan yang ada sebelumnya kalau hanya niru yang ada sebelumnya ya nilai kreatifnya nilai barunya jadi hilang jadi seni katanya Iqbal bukan imitasi alam jadi seni itu kreasi seniman yang hanya hanya meniru alam katanya Iqbal ibarat seorang pengemis di depan pintunya alam semesta dia hanya minta enggak kreatif Hai harusnya manusia lewat kegiatan estetiknya tidak meniru alam tapi memperbaiki alam Hai ini falsafah ini nanti mirip kayak falsafahnya orang Jawa kreatifitas manusia apapun yang kita lakukan itu harusnya memayu hayu nimbawono memperindah dunia yang hakikatnya memang sudah indah Hai jadi memperbaiki alam jadi kita menambah keindahan dunia nambah luya ndak sekedar mengimitasi Hai jadi aslinya dunia itu sudah indah kehadiran manusia itu memayu membuat lebih indah itu bedanya manusia dengan semua makhluk yang lain jadi memayu hayu ningbawono itu memperindah dunia yang sudah indah itulah tugasnya manusia tapi manusia kadang kebalik dia ndak hanya memperindah tapi malah merusak aslinya dia sudah indah oleh manusia malah dirusak wadah manusia tugasnya memperindah yang sudah indah kok malah merusak yang sudah indah nah imitasi tadi hanya sekedar menjelaskan keindahan harusnya kita menambah keindahan jadi seni Islam itu karakternya wajib kreatif ndak cuma niru ini kalau Barat bisa bikin Avengers yo kita bisalah kalau cuma nambah-nambahi kayak Avenger itu entah ditambah apa versi Indonesia Oke jadi biar enggak cuma niru kalau Barat kan film-film yang bangsa nih fiksi diopo kayak gitu kan ada kreatifnya terasa ada yang baru Nah kreatif semacam ini perlu dihidupkan dalam seni Islam biar orang enggak cuma menjiplak apa yang ada harus kreatif jadi ikfal mengkritik para Hai dunia bukan sesuatu yang hanya perlu dilihat dan dikenal Hai dunia bukan sesuatu yang hanya perlu dilihat dan dikenal lewat konsep-konsep tentang dunia tapi dia perlu dibentuk dan dibentuk lagi Hai Allah ngasih modal keindahannya dunia kitalah yang membentuk biar dunia ini lebih indah Hai hadirnya seni harusnya membuat kita semakin tenterang dalam keindahan semakin nyaman dalam ketertiban dalam harmoni kalau kok ada seni jadi sumber masalah sumber konflik sumber persoalan Hai pasti ada yang yang keliru dalam prosesnya Hai karena seni Islam itu cirinya kreatif makanya ada sajaknya Iqbal yang sangat terkenal itu Hai Tuhan menciptakan dunia dan manusia membuatnya lebih indah Hai apakah manusia ditakdirkan untuk menjadi saingan Tuhan tanda tanya Hai silahkan kamu jawab sendiri terus selanjutnya kau kau ini Tuhan maksudnya kau ciptakan malam aku ciptakan lemtera kau ciptakan lempung aku ciptakan cawan kau ciptakan padang pasir gunung dan rimba aku ciptakan kebun taman dan hutan buatan akulah yang membuat batu menjadi cermin akulah yang membuat racun menjadi obat kebesaran manusia terletak pada daya ciptanya bulan dan bintang hanya mengulang kewajiban yang ditetapkan atasnya jadi istimewanya manusia itu pada daya karya ciptanya kita ini ya kalau bahasa disitu saingan tapi nanti di syarahnya penjelasannya manusia itu partnernya Tuhan Hai di muka bumi Hai jadi tugas kekholifahan itu sebenarnya ini memayu hayu ning bawono membuat dunia lebih indah Allah menciptakan malam kita ciptakan lampu lemtera malam kan jadi indah Allah menciptakan tanah lempung tanah itu sudah indah tapi kita ciptakan cawan jadi lebih indah Hai Allah bikin padang pasir gunung rimba kita membuat kebun dan taman-taman jauh lebih indah Hai jadi Allah ngasih modalnya kita yang membelanjakan Hai Allah ngasih tumbuh-tumbuhan terus kita bikin taman kota kita bikin hutan-hutan buatan sekarang hujan selesai kan sudah bisa kita membuat hujan Hai itu bukan berarti nya ingi Allah Allah enggak boleh buat hujan itu nyanyi Allah enggak kita memang partnernya Allah di muka bumi lakukan apa saja yang membuat bumi ini lebih indah bumi ini dititipkan Allah pada kita untuk kita kelola Hai kalau rusak yuk kita yang tahu jawabung dititipkan pada kita jangan kalau sudah rusak baru dikembalikan ya Allah rusak ini ya Allah bolak-balik banjir saja bolak-balik buk tolong leung kamu yang rusak Hai jadi kita ini partnernya Allah dalam membereskan dunia membuatnya lebih indah kembalikan ke titik Hai semula ketika Allah menciptakan itu sudah indah nah tugasmu nambai untuk jadi lebih indah Hai nambai itu unsur kreatifnya dan itu satu-satunya yang dimiliki oleh manusia Hai hewan enggak punya hewan itu enggak punya daya kreatif sejak dulu juga begitu gajah itu ya cara hidupnya sejak dulu begitu di hutan begitu ya masuk ke binatang kan karena manusia dia punya baju itu kan dibikinkan manusia apa ada gajah jahit sendiri enggak ada punya rumah juga dia manusia yang membuatkan enggak ada unsur kreatifnya justru manusia istimewanya terletak pada daya kreatifnya Hai antara lain lewat seni tadi Hai kaya jadi ciri pertama seni Islam itu kreatif Hai ciri kedua Hai jadi tadi sudah dijelaskan bahwa ciri seni Islam adalah mengungkap jati diri seorang seniman berarti apa menegaskan ego dan ditunjukkan dirimu eksiskan dirimu membuat orang sadar tentang siapa dirinya jangan malah membuat orang lupa dengan hakikat kediriannya jadi itu ciri yang kedua kenapa menurut ikbal begini karena mungkin ikbal melihat banyak orang saat itu yang terpesona dengan barat kemudian melupakan jati dirinya termasuk dalam hal seni akhirnya apa identitas ketimurannya hilang susah mengidentifikasi membedakan mana barat mana timur mungkin hari ini sudah begitu kamu jalan-jalan di Inggris di Amerika opo di Singapura mungkin tidak ada bedanya dengan kamu terus sekarang jalan-jalan di kampung mau diganggang itu situasinya hampir sama persis podoai Hai itu berarti mungkin dalam banyak hal kita kehilangan jati diri makanya katanya ikbal Hai di salah satu sairnya di negeri ini berjangkit kematian imajinasi Hai karena seni asing dan mengikuti di barat Hai kulihat awan kepelabu dan beset masaku merombak dunia timur yang kemilau dan abadi beset itu bahasa Persia karena ikbal ini kan orang paling dikenal sebagai tokoh sastra urdu Persia paling besar beset itu artinya kalau bahasa Indonesia mungkin orang-orang pilihan atau mungkin para intelektual orang-orang besar kulihat awan kelabu dan orang-orang besar pada masaku merombak dunia timur yang kemilau dan abadi jadi ini kegelisahan ikbal karena manusia hari itu kehilangan identitas ketimurannya mulai mengikuti barat sehingga apa mengalami kematian imajinasi kenapa mengikuti barat disebut kematian imajinasi karena enggak kreatif hanya ikut saja bukan karena sesatnya barat tapi karena kita punya identitas sendiri kita punya gaya sendiri Oh para seni di timur usai sudah kreasi masa kini dan masa lalu berapa banyak kreasi tercipta tunjukkan pada kami pribadi pada semua bidang membubung tinggi ini tantangan pada para seniman budayawan timur masa lalu sudah lewat masa kini menyedihkan sekarang berkreasilah tunjukkan karyamu pada semua bidang tunjukkan kita punya jati diri punya identitas punya budaya budaya sendiri hidupkan itu saja ini sebagai contoh bagaimana seni yang mengungkapkan kegelisahan mengungkapkan ekspresi diri jadi tidak sekedar rentetan kalimat indah Hai pacar kita saja enggak punya bikin puisi cinta panjang sekali Oh itu kan berarti ngarang takuih lo itu mengungkapkan apa itu oh yo peratau pacaran obisi cintanya panjangnya luar biasa oke ya terus adalah menyakitkan bagi seorang merdeka merdeka hidup dalam dunia ciptaan orang lain yang enggak kreatif berarti apa hanya konsumen hidup itu kan isinya kalau enggak produsen ya konsumen kan kalau kita tidak memproduksi tidak kreatif ya mau enggak mau kita mengkonsumsi Hai dan menyakitkan katanya ikhbal kita ini orang merdeka melakukan apa saja boleh tapi kita hancurkan kedirian kita dengan hidup di bawah produksi orang lain hidup dalam dunia ciptaan orang lain ia yang kehilangan daya cipta bagiku tidak punya arti apa-apa selain pembangkang dan penyebal tak diperkenankan ambil bagian dalam dunia ku ia tak memetik sebiji pun buah kurma kehidupan bahadlah lagi bingkaimu yang lama bangunlah wujud yang baru wujud seperti itu adalah wujud sebenarnya atau jika tidak demikian ekumu hanyalah gumpalan asap belaka bangun dirimu produktiflah bikin dirimu yang baru yang versimu yang versimu bukan versi yang hanya ikut orang lain bangun dirimu yang otentik Hai jadi jangan mengabdi di bawah ciptaan orang lain kalau tidak berarti kita hanya gumpalan asap belaka tidak ada manfaatnya cuma membuat orang menutup hidup mulut mengasap jadi hiduplah secara otentik secara eksis itu maunya Iqbal ini contoh bagaimana kita memanfaatkan seni untuk mendorong kalau habis baca puisi semacam ini kan kita jadi semangat Wah ya ya disindiri terus aku sama Iqbal ini harusnya kreatif ini kan gitu itu manfaatnya seni harusnya begini orang merasa tergerak Oke nah detailnya manfaat seni apa fungsi seni apa ini nanti Iqbal juga menjelaskan yang pertama seni harus menciptakan kerinduan pada hidup yang sejati karena tujuan seni adalah hidup itu sendiri kok bukan Tuhan Pak enggak karena dengan orang merindukan hidup yang sejati otomatis dia menjalankan amanatnya Tuhan Iqbal kan kadang-kadang yang mengkritik tasawuf yang panteistik orang yang meniadakan dirinya dalam hidup enggak kamu hiduplah seperti versimu sendiri jangan hidup versi iblis atau versi malekat termasuk juga versi Tuhan kamu itu manusia Hai jadi jadilah manusia saja tapi yang otentik yang sejati nah seni mendorong orang mendorong manusia untuk jadi manusia Hai jadi ia harus memelihara ladang kehidupan agar tetap hijau dan memberi petunjuk kehidupan abadi pada manusia jadi yang pertama seni harus bisa memanusiakan manusia Hai jadi tidak menghewankan manusia tidak menghibliskan manusia apalagi menuhankan manusia Hai jadi membuat manusia jadi dirinya yang sejati itulah sebenarnya amanat dari Tuhan kita jadi khalifah itu posisinya di situ maka produk seni apapun kalau bisa membuat orang rindu terhadap kemanusiaannya kehidupannya yang sejati Hai jadi kamu membayangkan ideal dirimu yang paling tinggi gara-gara puisi tadi terus kamu ingin jadi orang yang versi dirimu yang terbaik bukan versi dirimu sekarang itu kalau seni bisa begini maka seni enggak hanya artifisial untuk menghilangkan capekmu atau hiburan bagimu tapi dia punya makna eksistensial membuatmu sadar siapa dirimu Hai fungsi yang kedua dari seni adalah fungsi moral Hai jadi ada tujuan-tujuan etis instruksional membuat manusia sadar membuat manusia enggak mau menyakiti yang lain mendholimi yang lain membuat manusia hidup yang enggak berlebihan ini fungsi moral dari seni Hai jadi enggak sekedar membuat orang tentang kemanusiaannya tapi juga ada fungsi moralnya Hai karena sentuhan lewat seni itu biasanya lebih efektif kemarin-kemarin yang saya banyak cerita kayak di waktu dinasar itu kan bagaimana Hai ketika seni masuk itu jiwa lebih mudah tersentuh Hai mungkin kan sekarang banyak kamu lihat di internet di waw atau di Facebook di Twitter misalnya i untuk membuat orang tertarik sodako itu kan terus ada ilustrasinya apa kamu ditambahi kalimat-kalimat apa dikasih foto-foto apa itu kan sehingga kamu tertarik itu gunanya seni disitu menggugah orang untuk bermoral mungkin lewat gambar lewat narasi lewat cerita kalau dunia sufi kan banyak itu lewat cerita lewat sair kadang-kadang kamu merasa sudah jauh sekali dari Allah begitu dengar satu cerita sufi terus kamu Astaghfirullah sudah saatnya aku tobat ini hanya gara-gara satu cerita ingin aku kayak gitu kan gitu saya sebelum ke sini tadi baca-baca tiba-tiba ketemu ceritanya bisir bisir bin Haris nanti terkenal sebagai bisir al-hafi seorang sufi dia ini preman suka mabuk-mabuan madat enggak cuma ngerokok dugem tiap malam awalnya tapi satu ketika pas mabuk jalan pulang ke rumah ketemu potongan kertas mungkin ada Quran yang sobek pas kalimat Bismillahirrohmanirrohim karena Wah ini tulisan Arab nih mungkin khawatir kayak kalian dulu kalau ada tulisan Arab kan agak ngeri-ngeri gimana ya pas tulisannya Bismillahirrohmanirrohim akhirnya sama dia diambil dibersihkan dibawa pulang dikasih minyak wangi terus ditaruh di atas figura terus dia tidur lagi mabuk tapi malam itu ada sufi yang lain yang sufi itu beneran ini mimpi di oleh Allah dikasih ilham tolong temui bisir bin Haris ini bilang padanya sebagaimana engkau mengharumkan namaku maka aku akan mengharumkan namamu sufi ini bangun kaget kok bisir bin Haris itu preman mabuk-mabuan suka dugem eh kok bisa dia begitu kan gitu terus tidur lagi merasa Allah mungkin cuma mimpi sampai tiga kali akhirnya sufi ini ya sudah lah berarti mungkin memang dia dapat hidayah dicari lah bisir bin Haris nyarinya ya enggak jauh-jauh paling ya disebut ada tempat dugem tadi begitu ketemu bisir ketemu bisir ada salam dari siapa dari Allah iya iya kamu langka kamu dititipin salam oleh Allah itu kamu enggak usah heran wong kamu kamu kok kaget kamu kamu tiap hari enggak cuma dikasih salam dipanggil oleh Allah tapi cuek adhan itu kan panggilan ada salam dari Allah pesannya Allah seneng sebagaimana engkau mengharumkan namanya Allah akan mengharumkan namamu di titik ini terus terjadi titik balik bisir kaget luar biasa terus tobat terus jadi sufi besar sangat suhut sampai enggak pernah pakai sandal kemana-mana menglewat pakai kaki telanjang makanya nanti gelarnya bisir al-hafi bisir yang telanjang kaki dan ke mungkin karena karomahnya bisir zaman bisir hidup enggak ada binatang ternak yang berani Hai membuang kotoran di jalan Hai nah nanti suatu ketika ada seorang sodagar yang membawa ternak kok tiba-tiba ternaknya membuang kotoran di jalan saat itu dia wah pasti bisir sudah meninggal Hai dan ternyata memang benar bisir saat itu terus sudah meninggal itu kan cerita-cerita sufi kayak gini kan membuatmu tersentuh Wah kapan diwaku dikasih salam sama Allah ini topat aku yang kayak gini aja cuma itu cuma membersihkan nama Allah padahal itu mungkin kondisinya setengah selamapun enggak terlalu sadar itu pun Allah tersentuh terus diberi hidayah harusnya kalian juga mungkin akan dapat tidak ya Insyaallah ya Oke mungkin ya sudah cuma kamu enggak sadar aja jadi fungsinya seni itu disitu gitu loh untuk menggugah orang pembinaan moralnya dan yang ketiga pastinya adalah kemajuan sosial kemajuan sosial itu kalau tadi kan agak individual kalau ini ya kalau bisa seni itu menggugah masyarakat untuk berkembang jadi lebih baik seorang seni mana adalah mata bangsa bahkan ia adalah nurani terdalam suatu bangsa dengan kekuatan kenabian seniman dapat meninggikan bangsa dan mengantarkannya ke arah kebesaran demi kebesaran yang lebih tinggi apalah arti karya seni jika tidak dapat membangkitkan badai lebih emosional dalam masyarakat seni yang hanya dapat capeknya saja seni yang hanya membuang waktu saja seni yang hanya untuk hiburan saja eman-eman Hai kalau bisa ada kualitas masyarakat yang meningkat dari produk-produk seni kita oke lah kita bisa bikin karya seni yang ditonton oleh jutaan orang tapi sebenarnya lebih penting dari itu jutaan orang yang nonton ini meningkat kualitas hidupnya apa setelah menonton karya seni kita akan lebih manfaatnya di situ kalau versinya Iqbal kalau hanya sekedar jumlah penonton ya nomor satu mungkin film-film Titanic Avengers yang itu seandainya itu karya seni yang kita berhitungkan kira-kira kualitas diri yang meningkat apa setelah kita nonton film-film itu atau kualitas masyarakat apa yang berubah kalau enggak ada ya dia cuma hanya statistik jumlah penontonnya saja tapi tidak ada yang berubah dalam kehidupan sehari-hari maka diantara fungsinya seni katanya Iqbal adalah kemajuan sosial Hai jadi kehidupan bersama masyarakat yang tambah maju makanya itu kalimat dari Iqbal seni paling tinggi adalah yang membangkitkan hasrat semangat kita yang tertidur lalu memaksa kita menghadapi tantangan hidup secara jantan ini enggak ada hubungannya dengan laki-laki dan perempuan ya perempuan juga bisa jantan karena jantan kualitas jiwa semua yang hanya membuat mengentuk kayak ngaji ini misalnya dan menyebabkan kita menutup mata di hadapan realitas keliling adalah pesan pembusukan dan kematian ya jadi makanya jangan ngantuk jadi pokoknya semua yang membuat membuatmu terlenat berpaling dari kepentingan orang banyak masyarakat melupakan kontribusi manfaatmu untuk masyarakat berarti itu hanya unsur yang membusukkan hidup menuju kematian menuju kehancuran menuju kerusakan jadi jangan membuat karya yang membuat orang terlena lupa kemudian menutup mata terhadap problem-problem real kehidupan sehingga terus selama-lama membusuk lama-lama kehidupan sosial akan mati manusia tidak akan cerdas terlatih menghadapi problem-problem hidupnya jadi ini usul dari Iqbal yo kalau bisa buatlah karya seni ini bukan yang membuat orang ngantuk tapi kebalikannya membuat orang yang tertidur jadi bangun dan semangat lagi kemudian dia siap menghadapi tantangan hidup secara jantan maka Iqbal ini yo seniman yo filosof yo politikus dia tidak lari dari problem-problem jamannya dia memang ingin mengubah masyarakat tidak sekedar bikin puisi bikin puisi perjuangan itu gampang tapi membuat orang bangkit semangatnya untuk berjuang berjuang itu lebih sulit lebih sulit lagi kita juga turun untuk berjuang itu level tiga berarti sudah dan level puncaknya apa semua masyarakat gara-gara puisi kita termasuk kita akhirnya tergerak untuk berjuang itu level empat Hai jadi bikin puisi perjuangan itu mudah tapi membuat puisi yang menggerakkan orang untuk bisa berjuang termasuk diri kita sendiri sehingga turun berjuang itu jauh lebih sulit maka kalau bisa kita mimpi seni kita jauh menuju kemanfaatan untuk diri kita sendiri sekaligus untuk masyarakat Oke sekarang kita jelajahi ya kalau tadi kan teorinya kita ambil contoh-contoh seperti asih karya-karya yang zaman itu luar biasa berpengaruh dalam perjuangannya Iqbal kita ambil beberapa yang saya anggap cocok dengan situasi hari ini ini puisinya Iqbal yang terkenal judul sebenarnya banyak yang terkenal dia punya aslori huti dia punya beberapa karya yang lain ini tentang manusia modern ini kritik terhadap kita yang terlalu terpesona dengan barat kemudian kita mengklaim diri kita jadi orang modern katanya Iqbal itu kalimatnya unik kalimat pertama itu perhatikan cinta lari pikiran menggigitnya bagai seekor ular jadi kita kehilangan kualitas timur orang timur itu kecenderungannya lebih intuitif urusan cinta urusan rasa tapi begitu masuk mengaruh barat cinta lari kita hanya percaya dengan pikiran dengan akal kita pikiran menggigitnya bagai seekor ular tak sanggup ia membawa dirinya menuju penglihatan batin kita tidak cerdas lagi secara batin sekarang kalau secara akal orang pintar sekarang banyaknya luar biasa tapi secara batin jumlahnya semakin lama semakin berkurang semakin menyusut bintang bintang dapat dipacunya namun pikirannya sendiri tak dapat dijelajahi ia kebingungan dalam labirin ilmu pengetahuannya orang modern itu maju luar biasa ilmunya luas pengetahuannya luar biasa hasilnya ingin menggigitnya apa bingung Dwi kita kebingungan di belantara ilmu pengetahuan yang kita bikin sendiri jadi ia kebingungan dalam labirin ilmu pengetahuannya dan kehilangan ukuran tentang yang baik dan penyakitnya jadi orang modern itu sekarang tidak punya standar mana baik mana buruk sehingga ya hasilnya bingung terus enggak ngerti penyakitnya apa orang itu yang orang sakit kok enggak ngerti penyakitnya apa itu lebih bahaya karena dia tahu dirinya sakit tapi enggak tahu sakit apa yang lebih mengerikan harusnya kamu minum obat sakit kepala malah minum obat sakit perut akhirnya kamu nambah penyakit mungkin kamu jadi mulus malah jadi menceret penyakitnya tambah kenapa kamu enggak tahu penyakitnya dimana Hai hari ini kan kita sering begitu nabrak-nabrak nebak-nabrak penyakitnya apa Kenapa bisa begitu perangkat intelijensi kita menyusut banyak kita kehilangan cinta kehilangan dimensi batin ngertinya cuma akal terus kita cari-cari penyakit kita hanya dengan akal saja terus kita tebak-tebak Hai mungkin ini mungkin itu terus kita gegeran terus kita Hai beli obat versi penyakit kita masing-masing menawarkan obat sesuai tebaan penyakitnya akhirnya kadang-kadang malah nambah penyakit gara-gara gegeran obat siapa yang lebih manjur Hai waktu situasi hari ini tuh itu ciri manusia modern sinar matahari dapat ditawannya namun tiada matahari yang terbit di sana buat menyingkap malam-malamnya yang gelap kita dasyat menaklukkan dalam alam semesta tapi kita Hai buta tentang diri kita sendiri Hai matahari dalam diri kita padam Hai itu cirinya manusia modern hari ini itu bayangkan saya Tuseh Nasr itu nulus buku tebal luar biasa tentang kritik nestapa manusia modern tapi Iqbal cukup buku bikin satu puisi itu rasanya muda kena semua itu dah sehatnya dunia seni dunia sastra hanya dari puisinya pun cuma satu baik ini tapi kan penyakit-penyakit modern bisa ketemu semua disitu Oke kalau ini untuk kalian puisinya agak panjang anggap saja nasihat ya buat kalian kalian kan masih muda kecuali yang sudah tua harapan kepada pemuda aku harapkan pemuda inilah yang akan sanggup membangun zaman baru memperbarui kekuatan iman menjalankan pelita hidayah menyebarkan ajaran khotamul ambiya menancapkan di tengah medan pokok ajaran Ibrahim api ini akan hidup kembali dan membakar ini ringkasnya anak-anak muda pelihara apimu semangat hidupmu yang yang pertama kalianlah kunci zaman baru pemuda ini yang akan jadi kunci zaman baru kalau tidak berarti kalian hanya ikut-ikutan zaman dan mungkin pemuda yang akan datang yang akan jadi zaman baru harusnya kalian sudah saatnya kalian membangun zaman baru enggak usah nunggu anakmu besok saatnya dikalian jangan mengeluh Hai orang yang mengadu jangan putus asa melihat lengang kebunmu cahawa pagi telah terhampar bersih dan kembang-kembang telah menyebar harum narwastu narwastu itu akar-akaran yang wangi jadi jangan mengeluh jangan mengeluhkan situasi jangan mundur hanya lihat betapa ruwetnya kondisi hari ini karena pada saatnya khalifatul arat akan diserahkan kembali padamu kembali ke tanganmu Hai bersedialah Hai bersedialah sekarang tegaklah untuk menetapkan engkau ada bahasa lainnya eksislah jadi dirimu sendiri karena nanti tongkat khalifatullah feel out itu akan diberikan ke tanganmu pasti dengan mulah Nur Tauhid akan disempurnakan kembali engkau lah minyak atar itu atar itu parfum wangi meskipun masih tersimpan dalam kuntum yang akan mekar tegaklah dan pikullah amanat ini atas bunda mu hembuskanlah panas nafasmu di atas kebun ini agar harum-harum narwastu melibuti segala Hai dan janganlah memilih hidup pak nyanyian ombak hanya berbunyi ketika terhempas di pantai tapi jadilah kamu air bah mengubah dunia dengan amalmu kibaskan sayapmu di seluruh ufuk sinarilah jaman dengan Nur imanmu kirimkan cahaya dengan kuat yakinmu patrikanlah segala dengan nama Muhammad Hai jadi Hai jadilah generasi muda yang kreatif produktif tegak menjulang luar biasa berkaryalah sebanyak mungkin produktiflah dan patrikan di setiap karyamu itu nama Muhammad disitulah nanti kejayaan Islam akan kembali lagi kamu enggak usah membahas capek-capek kapan dunia Islam akan bangkit lagi kuncinya di tanganmu perbanyak produkmu karya kreatifmu dan begitu orang tahu itu karyamu maka kejayaan kita akan kembali lagi nah itu harapannya Iqbal pada kita jadi simpan terus api dalam dirimu api tiap dalam dirimu itu mungkin kadang-kadang membesar kadang-kadang mengicil Oke lah hidup itu memang dinamis tapi jangan sampai mati Hai jangan sampai kehilangan gairah hidup kalian harus punya cita-cita besar yang selain itu jadikan pendukung untuk cita-citamu Oke ini lebih tegas lagi nasihat elang pada anaknya saya ambil ini karena kan simbol negara kita kan burung ini ya anggap saja ini nasihat dari negara kita sendiri simbol kita sendiri jadi kita ini Garuda kita ini elang dan inilah nasihat elang kepada anaknya katanya elang kau tahu bahwa semua elang hanya pantas bagi sesama elang dengan segenggam sayap masing-masing memiliki hati singa harus berani dan hormat diri sergaplah mangsa yang besar saja Hai jangan sibuk dengan ayam hutan burung meliwis dan pipit kecuali jika kau ingin melatih kepandainmu berburu jadi nak jangan kamu repot sibuk dengan hal-hal kecil yang enggak penting seandainya kamu terpaksa terlibat dengan hal-hal yang kecil anggap saja latihan manggamu adalah mangsa yang besar adalah hina pengecut tanpa berusaha mengeram membersihkan paruh kotor dengan mengambil makanan dari tanah zaman jangan ambil makanan dari tanah kenapa hanya elang telol yang meniru cara hidup burung pipit yang temalu akan menjumpai nasib malang sebab ialah yang menjadi mangsa buruannya jadi jatahmu adalah langit kamu adalah Garuda jangan mengais-ngais tanah ku tahu banyak elang yang jatuh dalam debu di mata mangsanya oleh karena mereka memilih jalan hidup burung pemakan gandum kalau kamu hanya mengais tanah mencari sisa-sisa gandum maka engkau akan dianggap debu bahkan oleh mangsamu peliharalah martabatmu hingga hidupmu bahagia selalulah geram keras berani dan kuat dalam perjuangan hidup biarlah ayam hutan yang malang punya tubuh indah dan langsing jangan kayak ayam hutan kamu harus tegap kuat bangunlah dirimu kokoh seteguh rusak jantan apapun kesenangan yang berasal dari kehidupan fana ini datang dari hidup yang penuh keberanian kegiatan dan kecermatan nasihat berharga yang telah diberikan elang pada anaknya jadikan tetesan darah kemilaumu berkilat-kilat bagaikan manikam jangan kehilangan diri dalam pengembalaan seperti domba dan kerbau jadilah dirimu seperti nenek moyangmu semenjak dulu ku ingat dengan baik betapa orangtuaku senantiasa menasihatiku begitu jangan bangun sarangmu di dahan pohon ujar mereka kita para elang tak mencari perlindungan di taman dan ladang manusia surga kita di puncak-puncak gunung gurun luas dan teping jurang bagi kita haram menjumput bulir-bulir jelai dari tanah sebab Tuhan telah memberi kita ruang lebih tinggi yang tak terbatas ruangmu adalah langit kamu jangan merendahkan dirimu seperti bulir-bulir jelai dari tanah penduduk kelahiran angkasa yang berdiam di bumi di mataku lebih buruk dari burung kelahiran bumi kita ini makhluk langit tapi kalau kita pindah ke bumi derajat kita akan lebih buruk daripada burung kelahiran bumi bagi elang ladang buruannya adalah karang dan batu jurang karang baginya adalah batu gosok untuk mempertajam cakar-cakarnya kau adalah salah seorang anak buas yang bermata dingin keturunan paling murni dari burung Garuda jika seekor elang muda ditantang oleh seekor harimau tanpa mengenal takut ia akan membelalakkan matanya Hai enggak usah dicari yang simbolnya harimau negara mana oke ya Oh itu bisa kamu ambil simbol untuk PSSI ini Garuda muda harusnya tanpa mengenal takut ia membelalakkan matanya terbangmu pasti dan megah seperti terbangnya malaikat dalam nadimu mengalir darah raja purba puncak-puncak gunung dibawah kolong langit yang luas ini kau tinggal martabatmu terangkat oleh kekuatan sasaran apapun tak ditampik oleh matamu kau tak boleh meminta makanan dari tangan orang lain kapanpun saja baik-baiklah kau membawa diri dan dengarkan selalu nasihat yang baik dan luhur Hai itu nasihat elang pada anaknya jadi bayangkan kamu membaca karya kayak gini itu kan semangatmu meluap Hai jadi tidak terus kamu jadi loyo jadi putus asa tapi kamu penuh gairah kamu muncul kesadaran ya ya aku ini orang hebat loh enggak pada tempatnya aku minder aku merendah-rendahkan dirimu Hai nenek moyang kita nenek moyang yang hebat punya karya hebat dunia ditaklukkannya masa kita hanya sampai segini saja waktu semangatnya muncul ini yang oleh Iqbal disebut seni Islam yang kreatif produktif menegaskan jati diri kita lewat ego Oke itulah hakikat yang seharusnya dari sebuah seni Islam yang eksistensial versi Muhammad Iqbal Hai Oke saya kira itu ya untuk seni Islam Iqbal minggu depan kita tutup dengan nuansa yang agak berbeda kalau hari ini kan meluap-luap meledak-ledak besok kita masuk ke dalam ke dunia batin dimensi dari mistik musik dan bunyi dari hasrat inayat Khan Oke saya kira itu sudah hampir dua jam saya ngomong ayo kamu enak sambil ngantuk-ngantuk iya ya saya akhiri sekian kurang lebihnya mohon maaf Wallahu Muafiq Wallahu A'lam bisawab wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ayo kamu asiosity ayo kamu auing